Masih dari Bali, terdakwa kasus pembunuhan Angelin Agustai Handamai telah menyelesaikan seluruh proses sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa. Kuasa hukum Agustai meminta hukuman paling ringan kepada jaksa penuntut umum yang akan mengajukan tuntutan dua pekan mendatang. Sidang pembunuhan Angelin dengan terdakwa Agustai Handamai digelar di pengadilan negeri Denpasar selasa siang. Hakim Ahmad Petensili mencecar terdakwa dengan berbagai pertanyaan seputar detik-detik tewasnya Angelin. Hakim juga menanyakan sejumlah kejanggalan selama proses penyidikan. Seperti berubahnya pengakuan terdakwa setelah sempat berbohong pada pemeriksaan awal. Usai mendengar seluruh kesaksian, kuasa hukum terdakwa meminta jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan hukuman ringan. Setelah sikap kooperatif, Agustai dalam menyusun berkas tuntutan. Kalau dimungkinkan sependapat dengan jaksa dan juga majelis, dipasang pasal 181, karena itulah peran yang dilakukan oleh Agustai. Dia juga sangat kooperatif, dia menyampaikan apa adanya. Dalam dakwaan primer, Agustai dijerat pasal berlapis, salah satunya pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun berkas tuntutan selama dua pekan. Sidang akan dilanjutkan 2 Februari mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa. Muhammad Asanuddin, melaporkan Tuknet.